Terima kasih telah menonton 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 bukan daya tari pada yang lain, makanya sudah masuk dalam permainan sitan tadi, dia tak mempermainkan pandangan orang, kemudian itu kan keyakinan. Jadi tersuggesti jalan tadi itulah. Inilah yang dalam banyak kehidupan, seringkali orang tidak menyadari dan terjerembab dalam praktek itu. Jadi untuk membuka aura, maka kemudian bermainlah apa itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pasir sesungguhnya ada inner power, kekuatan dalam diri kita itu apa? Pasir sesungguhnya dalam diri kita itu ya akhlak kita, pasir sesungguhnya dari kita itu ya pancaran ucapan kita, pasir sesungguhnya dari kita itu ya perilaku kita, pasir sesungguhnya dari kita itu ya intelektual kita, pasir sesungguhnya dari kita itu adalah bagaimana kita membawakan interaksi, komunikasi dengan orang lain, maka saya kira dari sana lah pintunya, tapi tidak dengan cara-cara yang dimasukkan tadi. Ini kan masuk dalam kategori kahin ini, dalam perdukunan, khusus itu kan karena ada daya megis tadi itu. Jadi Nabi S.A.W. mengatakan begini, Siapa yang mendatangi suatu dukun, kemudian dia suma utumina, kemudian dia mempercayai ucapan-uncapan tadi, termasuk tadi itu kan masuk di sana, maka kata Nabi apa? Allah tidak akan menerima 40 hari 4 mula ibadah diri, jadi bisa dibayangkan, orang satu kali ibadah tidak diterima saja. Itu merupakan kerugan yang luar biasa, apalagi long time sepanjang 40 hari. Apa mananya pesan ini? Pesannya adalah bahwa ini masuk dalam perbuatan yang tidak Allah sukai perbuatan yang melanggar ketuaan agama, maka kembalilah kepada jalan Allah, ada jalan pintu membuka rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Yuli, setelah pasang susuk, job mulai banyak, kerjaan banyak, artinya keuangan juga sudah mulai ada ya? Sudah mulai ada. Ada hubungan dengan suami kah, komunikasi suami dengan anak yang ditinggalkan setelah ibu Yuli sudah punya uang? Saya memang dari hasil itu memang sengaja saya nyimpen buat tabungan mas, tapi saya akhirnya pulang ke kampung dengan harapan si suami sama anak itu senang dan bangga sama saya, tapi nggak tahu ya. Malah mereka nggak akan mengalir saya. Malah nggak mau ngerti, nggak mau tahu keadaan saya seperti apa. Si anak menjauh di sana, kenal aja nggak. Assalamualaikum, Dira, anak mama, ya Allah, cantik sekali. Udah besar kamu, nak, si anak-anak. Siapa sih? Dira, ini mama, nak. Ini mama, ya betul, Pak. Enggak, mama. Sayang, sayang Dira. Ayah. Dira, Dira, Dira. Ini mama, Dira. Ini mama, enggak. Dira, ini mama yang langsung kamu. Dira. Yuli, ngapain kamu balik? Udah, pergi sana. Mas. Kamu apain anak kita, mas? Dia jadi rumah sama aku, mas. Ya ampun, mas. Dira, sini Dira, sayang. Udah. Dira. Silahkan diri-diri. Ih, stop, stop, stop. Kalau benar tante mama aku, mana buktinya? Dira, maafin mama, Dira. Ini mama ada buktinya, sayang. Kamu itu anak mama, sayang. Nih, foto kamu waktu kecil. Ini ayah, ini mama. Ini mama juga berdino-dino buat kamu. Ini sayang. Pakai baju ini, sayang. Ini baju buat kamu. Ini Dira. Saya pake ya. Pakai ya. Peluk ibu, sayang. Enggak. Dira, bukan. Dira, bukan. Dira. Enggak. Dira, ya bukan. Enggak. Enggak, apa-apa. Ya, bukan. Enggak. Dira. Enggak. Dan pada akhirnya juga, saya ngajak anak dan suami itu pergi ke Jakarta. Terus kemudian mereka akhirnya mau ikut. Mau ikut. Tapi tetap aja suami itu enggak percaya. Menuduh saya kalau saya itu adalah wanita simpanan orang. Pak Ustadz ini juga sering kali ini mungkin suami udah lama gak ketemu sama istri. Begitu balik istri. Bagi banyak. Dia pasti nganggap pikiran yang negatif. Gitu kan. Ini gimana nih Pak Ustadz? Untuk menyadarkan suaminya. Yang pertama untuk menyadarkan suaminya tentu komunikasi. Ini kan akibat dari proses awal tadi yang ketidak, ketiadaan adanya keterbukaan. Dan kejujuran masing-masing. Orang itu kalau terbuka, ada kejujuran masing-masing. Maka orang biasanya saling tafau, saling memaham. Kalau sudah saling tafau, maka dia akan tafau saling bekerjasama. Ini Mbak Yulin sesungguhnya punya misi mulia. Yaitu ingin menambah kehidupan ekonomi keluarga. Ingin meringankan beban apa itu. Kerja berat dari suaminya sudah bagus. Cuman kan tadi proses awal yang tadi ya. Yang kedua kemudian menggunakan jalan susu tadi. Saya kira itulah mungkin bagian dari apa yang dimasukkan menarik aura tadi. Ternyata bisa juga. Yang ketiga kemudian anaknya. Karena ini kan proses anak yang seharusnya di dalam bimbingan, dalam masuhan. Kalau dalam konteks Islam itu ar-rogoah menyusui anaknya itu sampai umur alam ini. Dua tahun tadi itu ternyata ini kan terputus. Jadi orang seringkali begini, Mas Warid. Orang seringkali, mohon maaf. Ketika seorang ibu menyusui pada anak itu kan sering difahami hanya transfer fisik. Fisik ya itu transformasi asik kepada anaknya. Tapi jauh lebih daripada itu sesungguhnya adalah ada transformasi kasih sayang. Ada kisah menarik ketika beberapa tahun yang lalu di Belanda. Itu ketika bagaimana wanita-wanita karir itu ketika memutus hubungan kasih dengan anaknya itu. Dan bagaimana suasana ketika menyusui suara batin orang tua kepada anaknya itu masih tersanggung. Maka kemudian disana menciptakan satu alat yang kira-kira bunyi alat ini setara dengan ketika kenyamanan anak seorang bayi sedang menyusui ibunya itu. Dan ternyata biayanya sangat mahal sekali disana dijelaskan. Ini padahal sudah sekitar 10 tahun yang lalu ini peralatan yang muncul itu untuk 6 bulan saja alat ini harganya setara dengan 1000 dolar. Kalau uang kita kan sekitar 14 juta. Kalau 2 tahun berarti kan kali 6 udah berapa kosnya? Apa mananya? Jadi mananya adalah ada kasih sayang yang terputus maka ketika Mbak Yul ke Jakarta pulang dalam waktu yang lama tadi anak tidak mengenal lagi. Dan saya kira tidak ada rasa kepedian yang luar biasa yang dialami oleh seorang ibu ketika dengan dalam tanda peti ada kesuksesan yang dia bawa. Tapi ketika pulang dia semuanya ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada anaknya tapi anaknya tidak mengenal. Mbak Yul kan saya kira ini adalah yang paling berat yang dirasakan batin seorang ibu ya itu saat itu gitu. Sehingga apa ya orang Jawa bilang hatinya itu nelongso sekali kan merasa wah nggak ada. Ditambah lagi dalam tadi suami tadi. Dan ternyata ketika sudah hijrah kembalipun suami ada kecurigaan pada Mbak Yul. Inilah saya kira pentingnya para suami istri untuk saling membuka dialog dan keserpahaman supaya masing-masing tidak mencumpulkan curiga. Setelah sudah sukses bisa dibilang begitu ya bahagia hidupnya di suami sama anak di Jakarta. Tidak lah. Jadi suami menurut saya untuk berhenti bekerja. Tapi saya tetap kegeh mau bekerja. Kalau saya nggak bekerja, kita makan dari hasil anak hari di mana. Sedangkan suami sendiri kerjaan nggak menentu. Dengan sebab itu orang buru bangunan kadang ada, kadang nggak. Setiap saya pulang kerja selalu kita berantem. Berantemnya gue tahu gara-gara apa karena... Karena suami itu menuduh saya itu selingkuh, mas. Sudah kasih tahu kalau pekerjaan seperti apa. Sudah pernah ikutkah bekerja atau gimana gitu. Saya udah cerita, tapi tetap aja suami saya itu nggak percaya, mas. Tetap menuduh saya selingkuh, selingkuh, dan selingkuh. Itu yang menjadikan beban buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu, mas. Kemudian hubungan rumah tangganya setelah sering berantem, ada cerita apa lagi kah? Atau memutuskan untuk pulang lagi suami? Enggak, pada suatu hari kalau suami itu tahu kalau saya itu pakai susuk Dan suamimu selalu berusaha untuk saya itu melepas susuknya tersebut Dan pada akhirnya saya melepas itu susuk Pak Ustadz, istri saya pakai susuk Pak Ustadz Jadi kedatangan kami kemari untuk melepaskan susuk Pak Ustadz Masya Allah, itu perbuatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bumi ini mahu, maka tidak susah Makanya, saya minta Bumi ini untuk beri Saya bantu dengan cara Islam Bismillah, semoga bisa terlepas Udah, coba aja Itu lebih baik, udah tenang-tenang-tenang Minum Nggak apa, aku minum aja Udah minum, enggak lemak Dan Bu Yuli nggak terima Minum keadaan sekarang seperti itu Sekarang ini ya Mas Saya mau terima atau nggak terimanya Sebenarnya berat juga Karena itu saya demi keluarga Semuanya demi keluarga Saya mementingkan keluarga Bagaimana dengan anak-anak saya Oke, sebetulnya Pada saat suami kerja Apakah memang benar-benar keadaan Perekonomian rumah Benar-benar nggak ada? Atau kadang ada, kadang tidak? Kadang ada, kadang tidak Mas, nggak mesti Tapi apa salahnya kalau saya itu membantu suami Biar kehidupan kita itu lebih layak lagi Kasian anak-anak Satu hal yang saya ingin tanya Sebenarnya begitu Ibu Yuli melakukan pasang susuk Tahu kalau itu adalah cara yang salah? Tahu 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 tadi Sebenarnya Ibu Yuli Berat dia untuk melakuin itu Karena dia tahu penjelakon ini salah Cuma dia harus sepertinya melakukan pasang susuk Ada beberapa hal penting Mas Harid Yang pertama tadi Suaminya Mbak Yuli Itu kan menuduh Melakukan selingkuh Padahal Mbak Yuli Berdasarkan penjelasannya kan Tidak melakukan seperti itu Ini juga perlu diingat Bagi para suami Tidak boleh melakukan Kuduhan sembarangan kepada istri Soalnya kalau ia menuduh Dan tidak ada bukti Apalagi tidak bisa mendatangkan saksi Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran Maka itu dia kena dosa-dosa Dosa dihatip Karena menuduh orang baik Kemudian melakukan itu Itu yang pertama Yang kedua Tadi Mbak Yuli menyatakan Ketika suaminya tahu bahwa melakukan Matlamasan susuk Dan kemudian susuk dicabut Kemudian Mbak Yuli mengatakan Langsung jop Tidak ada Langsung sepi Langsung sepi Nah ini juga harus diingat Karena paling tidak Pilihlah jalan yang menenteramkan Yang keempat Menjadi besar Itu setelah di uji Setelah di uji kesusahan Setelah di uji tahapan-tahapan ini Maka orang kemudian memiliki jalan keluar Orang kemudian memiliki kreativitas yang tinggi Inilah saya kira bagian dari Allah menunjukkan jalan melalui ujian-ujiannya Dan jangan sampai kita berputus asa dari ujian yang Allah berikan kepada kita Mbak Yuli Dalam setiap pertengkaran Sikap suami ke Mbak Yuli Seperti apakah dia main tangan atau tidak? Iya mas Pernah suami saya mukulin saya Dia selalu minta Selalu bilang kalau dia mau menceraikan saya Tapi saya bersikeras Gak mau sampai saya ngemis-ngemis Minta tolong Jangan kembang pisahkan saya sama anak Kemudian sekarang Kondisi keluarga Mbak Yuli dengan suami Bercerai kak Atau masih statusnya hubungan suami-istri Masih statusnya hubungan suami-istri Cuma suami saya itu lebih memilih tinggal sama kakaknya di daerah peribu Anak-anak sama siapa mohon maaf Ikut suami atau sama anak-anak? Ikut suami Ikut suami Menantai Ibu Yuli gak selama dia tinggal sama kakaknya di Tanjung? Tidak Tidak pernah Oh Ustadz Ini mulai dibilang ada ucapan cerai nih dalam setiap pertengkaran Apakah ucapan cerai ini sudah dihitung talakkah atau belum Pak Ustadz? Kalau kita melihat dari kumpilasi hukum Islam Maka ucapan saja dari seorang suami dan belum disatukan oleh pengadilan Maka belum jatuh talaknya Belum jatuh Kita diminta berhati-hati untuk seorang suami tidak boleh mempermainkan ucapan tadi dengan harapan Kalau sebelum ada kumpilasi hukum Islam dan pemahaman pada tek Ya jatuh kan begitu Tapi kan kalau kita berbekan pada kumpilasi hukum Islam dan dianggap inilah yang maslahan Maka kemudian keputusan pengadilan agama di Indonesia menyatakan apabila belum diputuskan oleh pengadilan Maka belum jatuh talaknya Kan seperti itu Tapi ada masyarakat yang sebagian yang memahami Oh tidak harus di pengadilan Pokoknya sudah jatuh lah Kalau kumpilasi tadi Saya tidak tahu persis Apakah suami yang sudah berulang-ulang menyebut Saya tolak kamu Saya cerikan kamu Karena tidak menyebut seperti itu Suami selalu bilang kalau lebih baik kita pisah Kalau kalimat itu belum Jadi misalkan kita Oh kita pisah saja kayaknya berarti itu belum gitu Tapi kalau sudah karena itu juga ada beberapa penafsiran Ada tiga penafsiran Jadi ada yang menyatakan daru ucapan yang soal yang jelas Ada yang juga bagian kiasan Ada juga dalam bagian sendirian lah La ulama yang bisa menyebutnya aja dengan ucapan yang jelas tadi Itulah maka kemudian jatuh Jadi tapi bersyukur Mbak Yuli berusaha bertahan supaya tidak cerai Karena itu adalah saya kira di jalan yang terbaik Sekarang yang terpenting adalah Karena sudah punya anak menyelamatkan kehidupan anaknya Inilah anak inilah investasi jangka panjang kita Bagi seorang suami istri Kalau sekarang suami sudah ikut keluarganya tempat sana Kemudian Mbak Yuli berjara Saya kira kembalilah Kalau saya menyarankan kembalilah Bina hubungan memulai dari awal Dalam mana merancang kehidupan ekonomi Yakinlah kalau kita begitu tuntunan jalan Allah Tuntunan jalan Rasul adalah bina rumah tangga Maka rezeki Allah akan bukakan jalannya Dalam hati kecil Bu Yuli ini Bu Yuli ingin pisah gak sih dengan suami? Jujur Saya gak pengen pisah Mas Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya Saya masih berat ke anak Kasian anak-anak Nanti Jadi tidak ingin pisahnya karena berat ke anak Atau memang sudah Atau memang tetap cinta sama suami? Tetap cinta itu udah pasti Mas Pada dasar memang suami saya itu penyayang dan perhatian Tapi yang makin memberatkan lagi setelah keadaan anaknya Dengan adanya anaknya Iya bener Saya gak mau anak itu sebagai korban dari orang tuanya Suami sama anaknya dan Uli ada tuh itu di sebelah sana Suami Nira Nira, ibu kangen Nira Mas duduk dulu aja ya sebentar ya Adek duduk dulu sebentar ya Boleh Oke Mas, saya Farid Ya mohon mahasiswa Kita langsung membawa Mas sama anak ke studio Karena Bu Yuli udah jauh-jauh hari cerita sama kita Dan kita hadirkan di studio Dia sebenarnya menyesal Ada yang dia lakukan Kemarin-marin itu dia menyesal Sekarang dia ingin balik sama keluarga Yang membinah tanggal lagi dengan baik Dan alhamdulillah Pak Ustaz Biar juga sudah ada di sini Sudah berikan tosia kepada ibu Kalau menurut saya sih Kenapa enggak Mas coba maafin Istri Mas Sama anak juga di tangan katanya sama anak Nah ada yang mau disampaikan langsung tadi Silahkan Iya mas, saya minta maaf ya Saya minta maaf Saya sekarang janji lebih murah Sebab mas Bapak tambah saya turutin Tapi asalkan kita jangan pisah Jangan jauhkan saya dari anak-anak Oke lah Sekarang gini Oke lah Sekarang kamu gak pakai susuk ya Tapi sekarang gini kan Kamu sadar gak sih Kamu sadar gak? Jujur deh Di depan Pak Ustaznya Sekarang kamu tuh masih ada bayang-bayang lelaki lain Yang masih ngejar-ngejar kamu Kamu jujur aja Saya jujur mas Saya jujur Emang dia ngejar-ngejar saya Tapi saya cuma cinta sama mas Saya gak cinta sama dia Oke deh Coba tenangin dulu emosinya mas Disini ada anak mas Saya juga gak mau Di depan aku Coba ngomong pelan-pelan Baik-baik Sampaikan baik-baik Kalau menurut saya sih Dengan hadirnya Ibu Yuli disini Kalau saatnya dia udah mau berubah Dan tadi menjelaskan Dia memang gak ada hubungan apa-apa Memang dia mengapui Sudah pernah pasang susuk itu Dan mulai sudah dia lepas Karena mengikuti Maunya mas Mereka lepas itu Setidaknya Ibu itu udah mau berubah ya Jadi begini Kalau menurut Tungguan Agama Begini Saya mohon maaf ya Jadi sebaiknya Ini untuk Yuli ini kan Sudah ada titik at-baik Dan tadi juga menyampaikan Dan Al-Quran juga menyatakan Seorang suami Tidak boleh melakukan tuduhan-tuduhan Yang tanpa ada bukti Bukti itu dalam anak-anak Taksi Ada yang bisa dilihat Dan lain-lainnya Itulah yang kemudian Akhirnya menimbulkan Rumah tangga itu Memunculkan konflik Allah menarik rizkinya Allah mempersulit Urusan yang dihadapi Baiklah suami Walaupun istri Dan nanti juga akan Dan yang kedua Ketika ada hamba Allah yang kemudian ingin letak Maka arus Allah itu goyang Itu mananya adalah Bahwa rizki itu makin bersulit Kalau Allah SWT Kata-kata Dan Allah akan menjadikan rumah tangga itu Menjadi ke depannya Menjadi lebih baik Dan anak-anaknya juga Menjadi lebih baik Buka lembaran baru Yang berikutnya adalah Mendekatlah kepada Allah Dengan cara sholat yang tekun Kemudian beribadah kepada Allah Mudah-mudahan Allah menyelimuti rahmat dan rizkinya Pada Mbak Yuli Dan masa keluarga bersama Tapi menurut saya itu Menurut saya sudah patah Karena bukti Pasang susu itu Menurut saya Yang lebih tahu mungkin Pak Ustadz Menurut saya Sudah tindakan Mendekat ke arah musik Tadi sudah kami jelaskan Tadi sudah kami jelaskan Bahwa pasang susu ini adalah Jalan yang Yang dibenci Jalan yang tidak disukai Berkentangan dan teman-teman Selangkan Selain ini Sudah kita biming Tadi dan ternyata sudah melepas Dan Mbak Yuli Mau kembali kepada Jalan yang benar Dengan cara apa? Bertobat Apa itu tobat? Tobat itu menyesali Perbuatan salah Dosa yang pernah dilakukannya Yang kedua Memohon ampun kepada Allah Yang ketiga Berjanji tidak mengulangi Dari kesalahan tadi Yang keempat Mengisi hari-harinya Dengan kebaikan Mendekatkan diri kepada Allah Maka Allah menerima tobatnya Allah menerima maaf Maka mari kita lapangkan Kemaafan kita Mudah-mudahan Kelapangan maaf kita ini Berbanding lurus Dengan Allah Yang berikan rezeki Dan kemudahan urusan kita Insya Allah Amin Mbak Yuli Tapi Mbak Yuli Benar-benar sudah Ngelepas semua susuknya Benar ya? Benar ya? Sudah 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 saya kira ini proses jadi ketika anak kecil sempat berbisa, jauh jarak dengan seorang ibu maka biasanya secara pesikis dekat kepada orang yang siapa yang membina yang merawatnya jadi dalam hal ini memang Mbak Yuli perlu bersabar proses, maka insya Allah nanti ketika keluarganya sudah akur sudah rukun kembali, sudah bersama-sama dalam naungan penuh mendekatkan diri pada Allah, misalnya Allah akan buka seluruh hatinya, hati Mbak Yuli hati bapaknya, kemudian hati anandanya maka insya Allah nanti ke depannya kita bisa mendapati kebahagiaan-kebahagiaan bagaimana mas, coba saya tahu mungkin berat buat mas maaf, saya tahu mungkin gimana setelah seperti ini, kita sih niatnya baik nih, mau menutupkan kembali keluarga profesi berharap, coba buka pintu maaf mas, masih berat saya terus sekarang sudah keselesaikan hanya karena kalau dia memang berlaku kaubatan Masyurrah saya yang mungkin masih ikat sekarang masih suatu hari yang setelah saya ingat Allah aja mau 5 rusa Jadi itu sudah satu hal yang baik Jadi saya kira Bukan untuk buktinya ada di sini Mas Wari Tapi nanti, paling tidak sekarang ini Mbak Yuli sudah mengikrarkan dirinya Untuk kembali dan bertobat Maka berikutnya adalah tanggung jawab suami Untuk membimbingnya, mengajaknya Dan dalam penuh kesabaran Mudah-mudahan nanti Allah tuntun dalam kehidupan keluarga Menjadi keluarga yang lebih baik Amin ya Rp. 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 yang paling beratnya adalah Untuk anak ini ya Pak Ustadz Betul, yang harus diselamatkan itu Oke, kini intinya adalah Satu sama lain tidak bisa saling menyalahkan Bu Yuli sudah melakukan hal-hal yang Di luar dari jalan luar, dia sudah mengakui semua dosanya Sudah bertobat Saya juga berharap Mas bisa Benar-benar satu suatu yang saya maafkan Ini biar dimana pun kalau Suami istirahat, pasti anak yang jadi korban Jadi korban ayah Jadi demi anak, nomboran bismillah Coba kita jalan lebih baik lagi Ya, insyaAllah Kalau saya tak ingin dilakukan salamu Jadi biar dia dekat istiqom Tidak kembali lagi ke jalan yang sudah dia pernah ambil Yang pertama, harus dekat kepada Allah Apa itu salah satunya? Sholatnya harus dijaga Yang kedua, latihan membaca Quran Kalau belum bisa, kalau sudah bisa itu dibaca Yang ketiga, sholat malam dibangun Bermunajat kepada Allah Yang keempat, berbakti kepada suami Saring menerima kekurangan Saring menghargai kelebihan masing-masing Dan berazam memohon kepada Allah Apapun kesulitan dihadapi Allah akan memberikan pertolongan Bermuda, Allah akan memberikan pertolongan Amin, 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 Amin